Harriet adalah seorang penyihir magang. Untuk menyelesaikan pelatihannya dan menjadi penyihir yang mandiri, dia harus lulus ujian mantra terakhir. Profesornya mengatakan kepadanya bahwa semua informasi yang dia butuhkan untuk berhasil ada di dalam sebuah buku berhantu di perpustakaan. Jadi, Harriet pergi ke sana untuk menemukannya. Lihatlah sekeliling, dapatkah kamu menemukannya? Memang, semua buku terlihat tua dan menyeramkan. Bagaimanapun juga, ini adalah perpustakaan ajaib. Tapi, hanya buku yang satu ini yang bisa membalik halamannya sendiri. Pasti buku ini berhantu. Begitu Harriet menyentuh buku itu, hantu yang marah keluar dari halaman-halamannya dan berteriak, Berani yang kau membangunkanku dari tidurnya nyaku? Jawablah pertanyaanku, atau aku akan menunjukkan kengerian yang akan membuatmu berharap Kamu adalah hantu juga. Aku menari di atas kuburan ketika tidak ada yang melihat. Langkahku diam dan nafasku dingin. Apakah aku? Kabut Benny dan Jack adalah penggemar olahraga ekstrim. Selama liburan musim semi, mereka bergabung dengan Airbender Skydivers Camp untuk belajar terjun payung. Akhirnya tiba giliran mereka untuk mencoba simulasi untuk menguji naluri dan kesiapan mereka dalam menghadapi keadaan darurat di kehidupan nyata. Lihatlah mereka di dalam terowongan angin vertikal dan beritahu aku siapa yang akan selamat jika ini adalah hal yang nyata. Meskipun mata Benny ditutup, namun dialah yang akan selamat karena Jack lupa memakai parasutnya. Nathan mencoba memecahkan rekor dengan berlayar mengelilingi dunia hanya dalam waktu seminggu. Namun, dia terjebak dalam badai yang mengerikan. Perahunya tidak dapat melawan ombak dan dia mendapati dirinya terdampar di sebuah pulau yang tidak dikenalnya. Ketika dia membuka mata, dia dikelilingi oleh penduduk setempat yang marah. Mereka tidak bisa memutuskan bagaimana cara menghukumnya karena telah mengganggu ketenangan mereka. Jadi, mereka memberinya tiga pilihan. Mereka bisa menyirimnya ke sebuah gua yang penuh dengan tarantula, melemparkannya ke dalam lubang yang penuh dengan ular berbisa, atau menjadikannya makanan harimau yang lapar. Mana yang harus dia pilih? Dia harus memilih gua tarantula karena meskipun mungkin menjijikan untuk merasakan kaki berbulu mereka pada tubuhmu, mereka tidak berbahaya bagi manusia. Zilda mendapati dirinya terjebak di puncak menara penyihir. Dia menemukan tiga tali yang mengarah keluar dari jendela menuju tanah. Tali mana yang harus dia pilih untuk melarikan diri? Tali pertama terlihat tebal dan kokoh, tetapi lihatlah batu batat tajam yang dililitkan pada separuh bagian bawahnya. Kemungkinan besar itu akan memotongnya karena berat badan Zelda. Di sisi lain, jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan melihat bahwa tali kedua bukanlah tali sama sekali. Itu adalah seekor ular yang panjang. Jadi yang tersisa adalah tali pertama. Saat Zelda akan menuruni tali dari menara penyihir, seorang pangeran yang berada di tanah berteriak dan menyuruhnya untuk cepat-cepat, atau dia akan tertangkap oleh penyihir. bagaimana dia bisa tahu? Lihatlah area ini pada menara. Ada celah di mana batu batat seharusnya berada. Memperlihatkan sebuah mata yang sedang mengamati keluar dari dalam menara. Itu mesti sang penyihir. Jonas ingin memberi kejutan kepada pacarnya pada ulang tahun pertama mereka. Jadi dia memesan meja di restoran bertema misteri yang baru di kota itu, yang dikenal dengan konsepnya yang unik, di mana para tamu tidak perlu memesan, tetapi justru disuguhi hidangan kejutan. Setelah mereka duduk, tiga orang pelayan menghampiri meja mereka. Masing-masing membawa hidangan yang tertutup di atas kereta makanan mereka, dan Jonas dan pacarnya harus memilih salah satu. Namun, Jonas merasa salah satu pelayan terlihat mencurigakan. Siapa dia? Pelayan kedua mungkin memiliki noda merah di seluruh bajunya, tapi dia mungkin mendapatkannya dari saus tomat panas yang ada di sini, di baris kedua gerobak makanannya. Pelayan ketiga tidak mengenakan pakaian pelayan biasa seperti dua pelayan lainnya. Tapi lihatlah tanda terima laundry yang mengintip dari saku bajunya. Dia meninggalkannya begitu saja di sana. Apakah kamu melihat lendir hijau aneh yang bocor di nampan pelayan pertama? Itu terlihat beracun. Profesor Benedict mengajar kelas desain arsitektur di universitas paling bergensi di negara itu. Desas-desus telah sampai kepadanya bahwa ada seorang mahasiswa di jurusan teknik sipil yang menyontek saat ujian tanpa meninggalkan jejak. Dia bertekad untuk menangkap siapapun itu pada hari ujian akhir di kelasnya. Perhatikanlah semua siswa. Dapatkah kamu menemukan si penyontek? Kamu mengira gadis berkuncir kuda itu adalah gadis yang membawa kalkulator di mejanya, bukan? Salah. Lihat catatan di pepan tulis. Di situ tertulis kalkulator dan penggaris diperbolehkan. Tapi lihat penggaris yang dipegang oleh orang yang mirip Ronald Wilsley di belakang. Itu bukan penggaris biasa. Ada jawabannya. Audrey dan Henry sedang berkendara melintasi negara untuk menghadiri pernikahan teman mereka. Saat malam tiba, mereka mulai merasa lelah dan memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat. Ketika Audrey mencari hotel di ponselnya, dia menemukan bahwa hanya ada satu pilihan dengan kamar yang tersedia di rute mereka. Ketika mereka check-in, petugas hotel memberi tahu mereka bahwa ada tiga kamar yang tersedia. Lihatlah pilihan mereka. Kamar mana yang harus mereka pilih? Kamar pertama memiliki kebocoran di salah satu sudut langit-langit yang langsung menjadi masalah besar. Dan lihatlah lemari pakaian di kamar kedua. Salah satu pintunya sedikit terbuka. Dan melalui celahnya, kamu bisa melihat mata yang mengintip keluar. Seseorang bersembunyi di sana dan mengawasi ruangan. Serem! Jadi, mereka harus memilih opsi ketiga. Max memancing di laut dalam mengincar tangkapan yang besar. Segalanya berjalan lancar sampai dia, kailnya tersangkut pada seekor ikan besar dan mengerikan yang tidak mau lepas. Saat berusaha melepaskannya, dia kehilangan keseimbangan. Kepalanya terbentur dan jatuh ke laut. Arus membawanya ke sebuah pulau terpencil di mana ia menemukan sebuah perahu, rakit, dan balon udara sebagai pilihan untuk melarikan diri. Mana yang harus dia pilih? Perahu memiliki lubang di sisi ini. Jadi, sudah pasti tidak layak untuk melaut. Rakitnya tampak kokoh, tetapi ada sirip hiu yang berputar-putar di dekatnya. Balon udara di sisi lain mungkin terlihat tua, tetapi terisi penuh dan siap untuk lepas landas. Kasandra dan teman-temannya pergi ke hutan untuk piknik. Namun setelah makan, Kasandra tertidur di bawah sinar matahari. Ketika dia terbangun, dia menyadari bahwa teman-temannya telah meninggalkannya di sana dan mereka semua pergi. Dia tidak begitu mengenal hutan itu, jadi dia tersesat saat mencoba untuk kembali. Tiba-tiba, jalan yang dilaluinya terpecah menjadi tiga jalan yang lebih kecil. Jalan pertama menuju ke sebuah rawa dengan buaya-buaya pemakan daging. Jalan kedua menuju ke kastil vampir yang haus darah. Dan yang ketiga menuju ke gunung berapi yang masih aktif. Jalan mana yang harus dia ambil? Dia harus memilih jalan yang kedua karena lihatlah langitnya. Matahari masih terbit dan bersinar terang. Jadi, vampir itu tidak bisa menyakitinya. Setelah meninggalkan kastil vampir dengan selamat, Kasandra mendapati dirinya berada di bagian hutan yang paling lembab dan paling gelap. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh. Dapatkah kamu melihat apa itu? Sepeda mungil ini berdiri di samping jamur di tanah. Saat Kasandra melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa jamur-jamur itu memiliki pintu dan jendela yang lebih kecil lagi. Ketika dia berteriak, Halo, perih menyapanya dan berkata, Sepertinya kamu pengembara yang tersesat. Aku akan menteleportasimu secara ajaib jika kamu menjawab teka-tekiku. Apa yang memiliki akar yang tidak terlihat oleh siapapun, lebih tinggi dari pohon, ke atas, ke atas, namun tidak pernah tumbuh. Jawabannya adalah gunung. Simon menerima telepon bahwa dia diterima untuk menjadi kontestan dalam acara kuis baru, So You Want To Be Rich. Ketika tiba gilirannya untuk berkompetisi, dia berhasil mencapai pertanyaan terakhir yaitu, Bagaimana mungkin seseorang berulang tahun di bulan Januari, tetapi mereka merayakannya di musim panas. Bisakah kamu membantunya memenangkan hadiah utama? Hal ini mungkin terjadi jika mereka tinggal di belahan bumi selatan, di mana Januari adalah salah satu bulan terpanas.